Intro Halo sahabat-sahabat balik lagi bersama gua dan mas Nabil Kali ini gua mama mas Nabil mau bahas tentang Ini, ini Mobil ini, mobil ini Oh iya sebelumnya sebelum bahas Alphard Kalau kalian udah punya Alphard atau udah pesen SPK Alphard kalian bisa langsung aja cek-cek Aksesorisnya auto project di mobil Alphard ini Banyak aksesorisnya Dan apa sih yang mau kita bahas mas Nabil Kan ini MPV, katanya MPV orang kaya ini Oh iya MPV orang-orang kaya tuh minimal beli Alphard Wajib punya Alphard orang kaya Nah di GJ AW ini Banyak banget yang ngeluncurin saingannya dia sebenernya Kalingin mobilnya Oh iya Saingannya ini nih Nah kan Ya kan emang mobilnya emang Itu yang tadi wajib orang kaya tuh wajib punya mobil ini Iya Ini udah generasi yang baru Empat Empat Tampilannya udah berubah total Terus udah hybrid juga sekarang kan Walaupun sebelumnya juga udah ada hybrid Tapi ini juga udah hybrid Tapi buat kalian Para orang-orang kaya Para Alphard money yang mantap Iya para Alphard money yang mantap Kalian harus berhati-hati Iya Dengan list mobil yang bakal kita review Yaitu Alphard giller Nah Nah Udah ada Zicker 009 Bukan 007 kan Iya Kalau 007 James Bond Ini adalah Alphard killer ya Sebenernya gak killer-killer banget Karena harganya beda jauh Harganya Ya beda jauh sih Cuma Ya sama kaya LM lah Iya Ini mewahnya Menurut gue Udah bisa 11-12 lah Betul Udah kelewat mewah nih Kalau lawan Alphard Ini keren banget Udah kejauhan Kalau LM kan masih hybrid kan Iya Kalau ini udah full listrik Berapa kilometernya mas? Tuh ya Berapa-berapa Tuh 582 WLTP 582 km Bisa dari Jakarta sampai Jogja Ya sebelum Jogja lah Iya Itu Sekali ngecas doang Tapi ya 582 km Dengan harga Kalau gak salah 2,2 2,2 Masih sekitar 2 berapa gitu Tapi lu ada fakta yang Menarik berapa Apa tuh Ini mobilnya segede gaban ya Klaimnya zikr tuh Apa? 0-100 km per jam 4,5 detik ya Mobilnya segede ini ya Seberat ini Bayangin bisa 4,5 detik 0,100 Ya mungkin karena Enggak juga sih Maksudnya ini kan mobil berat ya Iya Ya walaupun mobil listrik yang Akselerasinya kencang Iya Tapi ini mobil pasti berat Iya 5 meter lebih nih Iya Tenaganya nih ya Itu 450 kW Kilowatt Wow Torsinya 693 Nm 603 berapa? 693 93 Hampir 700 Oke cocok lah ya Daripada beli LM Iya beli ini Dalamnya sih Kalau Nanti kita lihat dalam Dalamnya Keren banget Dalamnya luar biasa Dan ini udah sama Kayak X-Force Pake Yamaha Yamaha Speakernya dong 30 30 Titik Yes Sampai di Atas kepala ini Juga ada Ada Mantep banget lah pokoknya Ini zikr Kita coba lihat Detail-detailnya Dalamnya seperti apa Dia 6 Jangan lupa Udah di bootnya Maxus Yes, bootnya Maxus Ini brand China juga Ini Alphard Killer yang kedua ini Betul Salah satu Alphard Killer juga ini Ini Miva 9 Ini harganya kalau ini udah ketahuan Berapa? 1,188 kalau nggak salah 1,2 di bawah 1,2 Nah tipis lah Tipis Beda 200 jutaan lah mungkin sama Alphard atau Velfire Kalau sama yang tadi Tadi jauh jomblah Ini hampir mendekati lah kalau ini Dan fasilitas atau fitur-fiturnya juga Oke Nggak kalah saing lah sama Alphard gitu Bener Biasanya orang kan belinya Alphard Alphard ini banyak pilihan lain nih Banyak pilihan baru sekarang Selain ada Alphard Ada Miva 9 Ada Ziker juga Terus habis Dan ini dua-duanya juga mobil listrik Ini juga mobil listrik Oh ini full listrik Full listrik Makanya ini Alphard Jadi agak ada ancaman serius Karena Pesaingnya ini banyak Mobil listrik Iya Sedangkan Alphardnya tuh masih Hybrid Nah itu sih Ya bisa lah jadi pilihan Nah Gimana serunya di dalam Kita coba Langsung aja Langsung aja Selamat menikmati Selamat menikmati Nah apa Nah aja dulu Enggak ini Kita lagi jalan ke depan 900-100 Kedepan nih Di bootnya MG Betul Sebenernya juga ada Saingannya Alphard killer juga Ada MG G90 Miring kameranya Nah Nah sebenernya Di MG juga ada ya Alphard killer Oh ini mobilnya depan Iya nih depannya Gede banget Ini namanya MGG90 Harganya tadi kisaran berapa? 900-1,1 900-1,1 Harganya mirip sama yang tadi Mirip sama yang Maxus Miva 9 Selain mirip harganya Semua yang model Modelnya sama Dalamnya sama Tapi yang ini bensin yang ditampilin Bukan litri Sampai dia juga ada listriknya Oh gitu Udah kita coba lihat aja kali ya Walaupun sama tapi siapa tau rasanya beda Betul Jadi gimana Mas Sambil Masih tetep mau pilih Alphard Wah pilihan berat sih sebenernya Apalagi kalau mikirin Efeciensi ya Walaupun ini udah hybrid udah lebih baik lah mesinnya Lebih irit gitu ya Tapi sayangan dua yang itu listrik semua ya Bukan dua lagi Tiga sebenernya Iya Ya walaupun yang satu tadi mobilnya mirip ya Cuma beda body doang Iya beda depannya doang Tapi buat kalian para sahabat Toto Yang emang ngincer mobil MPV luxury ya Yes Jadi mewah lah Udah ada banyak pilihannya nih Iya jadi Alphard nih gak berjalan sendiri Iya gak cuma satu-satunya Tadinya kan saingannya cuma Satu saudaranya Iya saudaranya sendiri gitu Ada Lexus Iya Lexus Ada Lexus LM Dan Alphard juga upgrade tiket jadi Velfire Iya Tapi sekarang dari brand-brand lain udah mulai masuk Tadi kayak yang udah pernah kita sebut Yang tadi kita sebut Iya Ada Ziker 009 Ada Maxus Miva 9 Iya Terus ada MG90 MG-MG90 MG-J90 Oh iya MG-J90 Yes Jadi banyak banget lah Enggak usah khawatir Mau modelannya kayak apa Tapi Banyak pilihannya gitu Iya Tapi Apa tuh Tetep Kita harus ingetin Makin lagi Iya Kalau yang udah punya Alphard Atau yang lagi pesen Alphard Jangan lupa Cek di Auto Project Aksesoris untuk Alphard Betul Karena udah Kita udah siapin Yes Walaupun masih ada yang coming soon Tapi kita udah janji Bakal siapin untuk Para Alphard mania mantap Iya Setau gue tuh ada Namanya side step ya Oh iya Side step Agisable side step Iya tuh Eh retractable side step Jadi lebih aman naik Ke mobil Alphard nya Gitu Ditambah lagi Kalau setiap mobil Biar nambah keren Nambah nyaman Nambah mewah Pakai MaxMed Nah betul juga MaxMed udah tersedia Buat Hampir seluruh mobil Yang ada di Indonesia Termasuk ini Termasuk ini Alphard Udah mobilnya mewah Karpetnya mewah Makin mewah Makin elevate driving experience Yes Alright Tuh Jadi buat kalian yang Mau main ke GJW Main aja Cek-cek aja mobilnya apa aja Tadi udah kita sebutin Ada apa Ada Maxus Zikr Sama MG Ada MG Dan Apar juga Main aja kebutnya mereka Yaudah cukup sekian Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Di channel YouTube Auto Project Dan Main-main juga ke sosial media kita Di Instagram Sama TikTok Betul Cukup sekian video kali ini Auto Project Bikin mobil Auto Project